Wakil Ketua TPPKK Provinsi Aceh di HRT Dewati menyerahkan bantuan tunai modal usaha kepada 10 pasien miskin saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Banda Aceh 6 Desember 2018. Dia mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya, di mana kunjungan sebelumnya Direktur RSJ menyampaikan keluh kesahnya terkait kebutuhan pasien miskin di rumah sakit tersebut. Pihaknya kata dia bersyukur karena permasalahan yang disampaikan sebelumnya oleh Direktur RSJ dapat ditindak lanjuti dan menurutnya hal tersebut dapat terwujud karena adanya niat baik. Selanjutnya dia juga mengatakan setelah pasien nantinya dipulangkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan TPPKK Kabupaten Kota untuk dapat memantau perkembangan pasien supaya tidak kembali lagi ke Rumah Sakit Jiwa. Pada kesempatan tersebut dia juga menanyakan kepada pasien terkait pemanfaatan dana bantuan, diantaranya pasien tersebut mengatakan nantinya dana tersebut akan digunakan untuk usaha becak motor, perjualan dan juga membuat kue. Sementara itu Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Maharuzal menyampaikan rasa terima kasihnya kepada istri gubernur Aceh karena sudah peduli terhadap pasien. Ia juga bersyukur atas bantuan modal usaha yang diberikan kepada pasien miskin. Sebab menurutnya kondisi saat ini sangat sulit bagi pasien jiwa pasca perawatan untuk mendapatkan lapangan kerja. Ia juga berharap modal usaha yang diberikan dapat dipergunakan dengan baik. Pada saat penutupan pertemuan tersebut, dia RT juga memberikan secara simbolik buku rekening bank bandiri sebagai dana bantuan modal usaha tersebut. Maharuzal menyebutkan saat ini orang yang mengalami gangguan jiwa yang terdata di Aceh mencapai 18 ribu jiwa. Sebanyak 95 orang diantaranya di Pasung. Ia juga mengatakan pihaknya diberi tugas oleh PLT Gubernur untuk memprioritaskan program pemerintah Aceh tentang bebas pasung. Terima kasih telah menonton!